Suriel 7 Senjata Seri 1 Pedang Abadi Jilid 4 Bab 3, Malam Yang Tiada Akhir Ketika bintang-bintang mulai naik, tak lama kemudian mereka pun akan menghilang. Bumi sunyi senyap, bahkan dalam ketenangan itu bunyi riak air di danau sana pun bisa terdengar. Lentera di pintu depan berayun-ayun lembut ditiup angin, sementara sinarnya berkerlat-kerlit dalam hembusan angin. Yuan Zixia meringkuk dalam pelukan Bai Ye Ujing. Perlahan-lahan dia sudah tertidur lelap. Dia benar-benar kelelahan, lelah seperti seekor merpati yang tersesat, yang akhirnya menemukan tempat bertengger yang aman. Mungkin semula dia tidak mengantuk, tapi daya pandangnya pelan-pelan lenyap, kegelapan yang lembut dan hangat akhirnya merengkuh dirinya. Bai Ye Ujing memandangnya, menatap hidungnya yang mancung dan bulu matanya yang panjang. Tangannya lalu mengelus pinggangnya dengan lembut. Lalu tangannya tiba-tiba berhenti di atas perutnya. Dia tidak bergerak, dibiarkannya gadis itu tertidur lelap sampai pagi menjelang. Setelah itu diam-diam dia turun dari tempat tidur, memakai sepatu kulitnya dan diam-diam melangkah pergi. Kenapa dia tega meninggalkan gadis itu di kamar, apakah dia tidak khawatir orang-orang itu melukainya? Tapi dia memang tidak merasa khawatir. Karena dia telah memutuskan bahwa dialah yang harus lebih dulu mencari orang-orang ini, dia memutuskan untuk menyelesaikan urusan ini sebelum pagi tiba. Setelah itu dia akan membawanya pergi. Dia telah berjanji padanya. Dia bukan seekor merpati, tapi seekor elang. Tapi dia juga sudah terlalu letih untuk terus terbang, dan dia juga menginginkan tempat yang aman untuk bertengger. Sinar lampu tampak suram. Bunga Fuji di halaman sudah berwarna-warni, tapi pucuk bunganya juga sudah merunduk dalam hembusan angin. Bai Ye U Jing memakai sepatu kulitnya, sepatu kulit tua yang nyaman. Hatinya terasa damai, karena dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang paling sulit. Hidupnya setelah ini tentu akan berubah. Anehnya, bila seseorang membuat perubahan yang amat penting dalam hidupnya, biasanya perubahan itu hanya diputuskan dalam sekejap mata. Hal ini terjadi karena emosi yang teramat tebal, karena itu keputusan pun datang begitu cepat. Cinta sering timbul secara tiba-tiba, tapi hanya dengan persahabatan cinta itu akan berkembang dan bertambah dalam. Fang Longxiang berada di pavilion bungil. Bai Ye U Jing baru saja melewati pintu yang sengaja dibuka oleh Fang Longxiang. Dia berdiri menatapnya dari ambang pintu. Jelas dia juga tidak bisa beristirahat dengan Bai. Bai Ye U Jing berkata, apa ada seorang perempuan di kamarmu Fang Longxiang berkata, hari ini bukan hari baik. Karena itu, walaupun di tempat ini biasanya selalu ada perempuan, tiba-tiba tempat ini kekurangan perempuan yang baik-baik. Bai Ye U Jing berkata, mengapa kau tidak mencari istri saja, sehingga tidak akan mengalami nasib sial seperti hari ini. Fang Longxiang berkata, aku tidak gila. Bai Ye U Jing berkata, memang aku yang gila. Fang Longxiang berkata, setiap laki-laki tentu sekali-sekali akan bertindak gila. Asal kau bisa segera sadar, itulah yang terbaik. Bai Ye U Jing tersenyum, dia hanya tersenyum. Dia tahu keadaannya sekarang yang sedang peka. Bukan cuma Xiaofang yang bisa memahaminya. Fang Longxiang juga tersenyum dan berkata, Tapi aku tidak mengira kalau malam ini kau masih membutuhkan seorang teman. Tak disangka-sangka kau masih mencariku ke sini. Bai Ye U Jing berkata, aku bukan sedang mencarimu. Aku ingin kau mencari seseorang. Fang Longxiang berkata, siapa? Bai Ye U Jing berkata, kau tahu kemana si bungkuk bertopi sobek dan pedagang kaki lima itu pergi. Fang Longxiang mengerutkan keningnya. Mereka tidak mencarimu. Sebaliknya malah kau yang harus mencari mereka sekarang. Bai Ye U Jing berkata, apakah kau tidak paham? Siapa yang bergerak lebih dulu akan mengendalikan situasi. Fang Longxiang berpikir, lalu berkata, mungkin aku bisa menemukan mereka. Bai Ye U Jing berkata, bagus. Suruh mereka datang ke sini. Sementara itu aku akan makan di aula dan menunggu. Fang Longxiang memandangnya. Agaknya dia merasa bimbang sekaligus curiga. Tak tahan lagi dia pun bertanya, apa yang hendak kau lakukan. Bai Ye U Jing berkata, aku hanya ingin menyampaikan sesuatu pada mereka. Fang Longxiang berkata, apa itu? Bai Ye U Jing berkata, apapun yang mereka inginkan, akan ku berikan pada mereka. Fang Longxiang menghela nafas dan berkata, baik, akan ku cari mereka. Aku hanya berharap kau tidak membunuh, atau terbunuh di sini, sehingga aku masih bisa mencari makan. Cuan Muda Z H U juga sedang beristirahat. Tiba-tiba daun jendela terguncang dengan keras dan seseorang sudah berdiri di ambang jendela. Dalam sekejap matel orang itu sudah tiba di depan ranjangnya, sarung pisau di tangannya sudah menyentuh tenggorokannya. Ikut denganku, Cuan Muda Z H U pun hanya bisa mengikutinya. Dia tidak pernah menyangka ada kungfu seperti ini di dunia ini. Ketika dia berjalan keluar dari pintu, si baju hitam sudah mengikuti di belakangnya. Dia berada di sana bukan untuk melindunginya, dia cuma ingin dilindungi. Ia melangkah keluar dari pintu, dan melihat Miao Sao Tian dan tiga orang anggota perkumpulan Naga Hijau juga sudah berdiri di halaman. Mimik muka mereka terlihat jauh lebih kesal daripada dirinya. Lampu sudah dinyalakan. Sepuluh buah lampu. Walaupun lampu itu terang-benderang, tapi mimik wajah setiap orang tampak amat jelek. Bay Ye U Jing adalah kekecualian. Di wajahnya bahkan tersungging senyuman. Sayangnya tidak ada orang yang memandang wajahnya, tiap orang sedang menatap pedangnya. Sarung pedang yang usang, dan gagang pedang yang sama tuanya berbalut kain satin. Tidak ada yang bisa mengenali warna aslinya. Ini tentu pedang yang sudah banyak membunuh orang itu, di dalam sarung yang usang itu ada sebilah pedang yang tentunya jauh lebih pajam. Karena pedang inilah senjata yang paling menakutkan di dunia Kang Ou. Pedang abadi. Dia cuma membunuh, tidak seorang pun yang bisa merintangi bila dia membunuh orang. Chuan Muda ZHU tiba-tiba menyesali tindakannya yang mengusik Miao Sao Tian dulu. Kalau tidak, jika mereka bekerja sama, mungkin ada harapan. Tapi sekarang, sekarang tiba-tiba dia melihat kudek putih Zeng San dan Zhao Yei Dao pun berjalan mendatangi. Kedua orang ini tentu saja merupakan jago-jago kelas satu di dunia persilatan. Sorot metu Chuan Muda ZHU segera dipenuhi dengan harapan. Semua orang tahu, cuma ada dua pilihan yang tersedia. Membunuh. Atau dibunuh. Tapi mereka semua keliru. Bai Yeu Jing juga tahu bahwa mereka keliru. Dia sengaja menundukkan mukanya dan berkata, Aku tahu sebab apa kalian semua datang ke sini, tidak ada yang menjawab. Mereka adalah orang-orang yang bijak. Jika tidak perlu, mereka tidak akan membuka mulutnya untuk bicara. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Bai Yeu Jing lalu berhenti. Kemudian dia menatap Chuan Muda ZHU, lalu melirik setiap orang. Terakhir dia menatap Zhao Yei Dao secara langsung. Lalu pelan-pelan dia berkata, Siapa aku? Semua orang tentu tahu mereka mengangguk. Tapi metu mereka terus-menerus melirik ke arah gagang pedang itu. Bai Yeu Jing tiba-tiba tersenyum dan berkata, Semua orang menginginkan sesuatu yang ada padaku, bola metu semua orang semakin membesar. Di metu itu terlihat harapan, nafsu dan keserakahan. Kuda putih Zeng San sebenarnya merupakan orang yang berbakat amat luar biasa, tapi saat ini dia tiba-tiba tidak bisa mengatakan apa-apa. Cuma si orang baju hitam yang tidak mempunyai ekspresi apa-apa di wajahnya, karena di hatinya tidak ada nafsu. Sebenarnya dia merupakan orang yang amat buruk rupa, tapi di dalam kelompok orang ini, tiba-tiba dia tampak lebih menyenangkan. Bai Yeu Jing berkata, Jika semuanya menginginkan benda itu, urusan menjadi sangat sederhana, asal setiap orang menyetujui permintaanku. Cuan Muda ZHU tak tahan dan berkata, Permintaan apa? Bai Yeu Jing berkata, Setelah mendapatkan benda itu, kalian semua harus segera pergi. Sejak saat ini, tidak boleh ada orang yang mencari ku lagi, bola matri setiap orang makin membesar karena heran dan tertarik. Siapa yang mengira kalau urusan akan menjadi begitu sederhana dan mudah? Cuan Muda ZHU terbatuk dua kali. Dengan berat hati dia pun tersenyum, kami dan pendekar muda Bai tidak punya ikatan tali persahabatan. Tapi, pendekar Bai, asal kami bisa mendapatkan benda itu, kami akan segera pergi, dan tidak akan berani mengganggu pendekar Bai lagi, Zhaoye Idao segera mengangguk untuk menyatakan persetujuannya. Kuda Putih Zeng San dan tiga orang anggota perkumpulan Naga Hijau tentu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi Mia Osaotian hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba dia bertanya, Tapi kami tidak tahu kepada siapa pendekar Bai akan memberikan benda itu. Bai Yeu Jing berkata, Itu urusan kalian. Sebaiknya kalian bicarakan lebih dulu, Kuda Putih Zeng San memandang pada Mia Osaotian, dan juga pada Cuan Muda ZHU tanpa berkata apa-apa. Tiga orang anggota perkumpulan Naga Hijau agaknya ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka hanya memutar-mutar bola mati mereka dan menunggu. Cuan Muda ZHU tiba-tiba berkata, Benda itu berasal dari perkumpulan Naga Hijau, Seharusnya kita memberikannya kepada saudara-saudara dari perkumpulan Naga Hijau, Zhaoya Idao bertepuk tangan dan berkata, Bagus. Itu masuk di akal, Tiga orang anggota perkumpulan Naga Hijau segera bangkit berdiri dan memberi hormat. Salah seorang di antara mereka lalu berkata, Apa yang Cuan berdua katakan, Sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Perkumpulan Naga Hijau tidak akan melupakan kebaikan Cuan berdua, Zhaoya Idao mengangkat tangannya dan berkata, Tidak apa-apa, Cuan Muda ZHU tersenyum dan berkata, Gedung sejuta emas akan membutuhkan bantuan perkumpulan Naga Hijau di masa yang akan datang, ketiga saudara tua tidak usah begitu sungkan. Walaupun Cuan Muda ini agaknya cuma tahu makan sepanjang harinya, tetapi bila dia bicara, dia selalu memperlihatkan sikap yang cerdik dan menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang saudagar yang amat cakap. Dia tahu kapan harus mengikuti arah angin, tapi tanpa harus kehilangan kesempatan. Dia seperti sudah tahu urusan sejak dilahirkan ke dunia ini. Miao Sao Tian menatapnya dengan perasaan dendam. Walaupun di dalam hatinya dia keberatan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Bai Ye Ujing berkata, Jadi urusan ini sudah diputuskan Miao Sao Tian, HMM, setelah menarik napas panjang, Bai Ye Ujing lalu mengeluarkan sebuah buntalan bersulam emas dari dalam bajunya, dan melemparkannya ke atas meja dengan sikap acuh-ta'acuh. Tak peduli seperti apapun bentuk kantung itu, nilai benda di dalam kantung bersulam itu tampaknya tidak kecil. Meskipun begitu, dia melemparkannya begitu saja seperti sedang membuang sampah. Metus setiap orang segera tertuju ke kantung bersulam itu, wajah mereka tampak tegang. Tidak seorang pun mampu berkata-kata. Bai Ye Ujing berkata dengan dingin, benda itu sudah ada di atas meja, mengapa kalian tidak mengambilnya ketiga anggota perkumpulan Naja Hijau saling berpandangan, salah satu dari mereka lalu mendekat dan membuka ikatan kantung bersulam itu dengan tangan gemetar. Puluhan macam benda beraneka warna lalu bergulir di atas meja. Ada batu metu kucing dari Persia, permata dari India, batu giyok yang indah, dan batu-batu mutiara berukuran besar. Semuanya berkilauan terang seperti sinar lampu. Bai Ye Ujing bersandar dengan santai di atas kursi. Ia memandang tumpukan permata itu dengan sorot mata yang amat aneh. Benda-benda itu tidak didapatkannya dengan mudah, tapi dia bersedia memberikannya semua. Dia mengerti dengan amat baik apa yang bisa didapatkannya dengan batu permata ini, arak yang enak, baju yang bagus, tempat tidur yang bersih dan nyaman, perempuan cantik yang lemah lembut, dan rasa hormat yang berasal dari perasaan iri orang lain. Itulah semua yang menjadi kebutuhan dasar setiap laki-laki. Tapi sekarang, dia telah mencampakannya. Sedikit pun tidak ada rasa penyesalan di hatinya. Karena dia tahu yang dia peroleh jauh lebih baik. Karena seluruh harta di dunia ini tetap tidak bisa mengisi hati yang kesepian. Dan sekarang dia tidak lagi kesepian dan kosong. Harta itu bergulir di atas meja. Anehnya, tidak seorang pun yang hadir mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Yang lebih aneh lagi, metu setiap orang tampak suram saat memandang batu-batu permata itu, mereka malah terlihat amat kecewa. Bayi Ye U Jing mencondongkan tubuhnya ke depan dan memandang mereka. Ia mengerutkan keningnya, apalagi yang kalian inginkan cuan muda ZHU menggelengkan kepalanya. Ketiga anggota perkumpulan naga hijau juga menggelengkan kepala mereka. Cuan muda ZHU tiba-tiba berkata, Pendekar Bayi tunggu di sini dulu. Kami akan pergi dan segera kembali lagi kesini. Bayi Ye U Jing berkata, apalagi yang hendak kalian rundingkan. Cuan muda ZHU berkata sambil tersenyum getir, hanya sebuah urusan kecil. Bayi Ye U Jing memandang mereka dengan bimbang. Akhirnya dia membiarkan mereka pergi. Semua orang sudah pergi. Bayi Ye U Jing menyeringai ke arah tempat orang-orang itu menuju. Dia tidak takut sama sekali dan dia tidak khawatir mereka mempunyai rencana lici apapun. Dia bersedia menyerahkan benda itu dengan senang hati, cuma karena dia ingin membawa si dia pergi dari tempat itu. Karena dia tidak ingin membuat si dia ketakutan atau terluka. Jadi sama sekali bukan karena dia tidak mau terluka jika hal itu harus terjadi. Kalau dipikir-pikir, urusan ini benar-benar bodoh. Apalagi yang mereka inginkan sekarang? Tapi dugaannya juga tidak sepenuhnya benar. Jendela itu terbuka. Dia bisa melihat gerak-gerik mereka. Tidak seorang pun yang pergi ke pavilion mungil. Pavilion mungil itu sangat tenang. Si dia tentu sedang beristirahat dengan amat pulas. Bila si dia sedang beristirahat, dia tampak seperti seorang bayi yang mungil. Suci dan bahagia. Sudut mulut bayi Ye U Jing memperlihatkan ekspresi yang bahagia tapi tiba-tiba semua orang tadi sudah kembali lagi secara mendadak. Masing-masing membawa sebuah kantung kain yang kemudian mereka letakkan di atas meja. Mereka lalu membuka ikatannya. Kuda putih Zeng San membawa sebongkah mutiara. Miao Saotian membawa sebungkus daun emas. Orang naga hijau membawa sebuah kotak perak. Cuan muda ZHU membawa lembaran-lembaran cek yang masih baru. Benda-benda ini, tak peduli yang manapun di antaranya, semuanya mewakili nilai harta yang besar. Nilainya sama sekali tidak berada di bawah nilai batu-batu permata bayi Ye U Jing. Bayi Ye U Jing tak tahan dan bertanya, Apa artinya ini Cuan muda ZHU bangkit dan berkata, Ini semua untuk menunjukkan rasa hormat kami, silakan pendekar bayi menerimanya. Bayi Ye U Jing bukan orang yang gampang memperlihatkan perasaannya, Tapi sekarang dia benar-benar tak dapat mengendalikan perasaan herannya. Mereka tidak menginginkan permatanya, Tapi mereka malah memberikan semua harta ini kepadanya. Ini semua untuk apa? Dia juga tidak bisa mencari jawabannya. Cuan muda ZHU terbatuk pelan dan berkata, Kami, kami juga ingin memohon sesuatu dari pendekar bayi. Bayi Ye U Jing berkata, Apa itu Cuan muda ZHU berkata, Berapa lama pendekar bayi berencana untuk tinggal di sini? Bayi Ye U Jing berkata, Aku harus pergi saat fajar tiba. Wajah Cuan muda ZHU menjadi terang dan dia berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Bayi Ye U Jing berkata, Katamu tadi hendak meminta sesuatu pada Kutuan muda ZHU berkata sambil tersenyum, Jika pendekar bayi sudah ingin pergi, Maka tidak ada urusan lagi, Bayi Ye U Jing tercengang. Dia semula mengira mereka tidak ingin dia pergi, Siapa tahu mereka malah berharap dia cepat-cepat pergi. Malah mereka juga bersedia memberikan harta ini kepadanya. Apa sebab semua ini? Dia tidak berhasil mencari jawabannya. Cuan muda ZHU tampak bimbang. Dia berkata, Tapi, kami tidak tahu apakah pendekar bayi akan pergi dengan orang lain. Bayi Ye U Jing tiba-tiba paham. Mereka bukan sedang mencarinya, Tapi Wan Zixia. Cuma, karena mereka memiliki masalah dengan pedang panjangnya, Mereka tidak berani memulai gerakan mereka sampai saat ini. Mereka tidak ragu untuk memberikan harta yang begini besar untuk mendapatkan gadis itu. Apa maksud mereka yang sebenarnya terhadapnya? Jika dia cuma seorang gadis yang minggat dari pernikahannya dan pergi dengan tergesa-gesa, Kenapa dia bisa bertemu dengan begini banyak jago-jago kungfu yang berpengaruh? Apakah yang dia ucapkan sebelumnya semua cuma dusta? Apakah perkataannya tadi cuma untuk menggugah hatinya, agar dia mau melindunginya? Apakah ini alasannya kenapa gadis itu memintanya untuk mengabaikan orang-orang ini dan pergi bersamanya dengan diam-diam? Hati bayi U Jing serasa karam. Semua orang sedang memandangnya, menunggu jawabannya. Di atas meja berserakan batu permata dan emas yang berkilauan gemerlap di bawah sinar lampu. Tapi tidak seorang pun yang memandangnya. Yang mereka inginkan adalah sesuatu yang jauh lebih bernilai. Apakah itu? Apakah Yuan Zixia sendiri, atau sesuatu yang dia miliki? Chuan Muda ZHU melihat ekspresi di wajahnya dan berkata, Pendekar Bai dan gadis Yuan itu hanya bertemu secara kebetulan. Pendekar Bai tentu tak akan menyinggung perasaan seorang teman demi dia. Bai Ye U Jing berkata dengan dingin, Kau bukan temanku, Chuan Muda ZHU berkata sambil tersenyum, Kami tidak berani bersahabat dengan orang yang berasal dari tingkat sosial yang lebih tinggi. Tapi seorang perempuan seperti gadis Yuan itu, Pendekar Bai tentu akan banyak menemuinya nanti, Kenapa, Bai Ye U Jing memotong ucapannya dan berkata, Yang kalian inginkan bukan dia Chuan Muda ZHU tersenyum. Bai Ye U Jing berkata, Aku tidak yakin apa yang sebenarnya kalian inginkan metu Chuan Muda ZHU tampak berkilauan, Pendekar Bai tidak tahu Bai Ye U Jing menggelengkan kepalanya. Wajah Chuan Muda ZHU memperlihatkan sebuah senyuman licik. Dia berkata sepatah demi sepatah yang menunjukkan rasa jerihnya terhadap Bai Ye U Jing, Mungkin pendekar Bai akan tergiur setelah tahu segalanya, Karena itu, dia tidak mau mengatakan apa-apa. Nilai benda itu pasti lebih besar dari seluruh emas dan harta lainnya yang ada di sini. Bai Ye U Jing benar-benar tak mampu menemukan jawabannya. Benda apakah yang begitu berharga di tubuh Yuan Ziksia? Seluruh isi kamarnya tadi telah diobrak-abrik oleh mereka. Chuan Muda ZHU berkata pula, Menurut pendapatku, pendekar Bai tidak usah mempertimbangkan hal ini lagi. Jika kau punya uang dan permata sebanyak ini, Kau tidak akan menemui kesulitan untuk mencari perempuan secantik bida dari lainnya. Bai Ye U Jing pelan-pelan memungut kantung permata miliknya, Dan mengembalikannya ke dalam sakunya. Lalu dia melangkah pergi. Dia tidak perlu lagi berkata apa-apa, cuma pergi begitu saja. Metus setiap orang tertuju padanya. Walaupun mereka merasa benci padanya, tidak seorang pun yang berani bergerak. Karena mereka juga harus menunggu seseorang yang bisa menghadapi pedang abadi itu. Mereka merasa yakin pada orang ini. Malam yang panjang sebentar lagi akan berakhir. Itulah saat tergelap sebelum fajar tiba, tapi udara sudah terasa dingin dan segar. Bai Ye U Jing berjalan di atas tanah dan menarik napas panjang. Tiba-tiba ia menyadari bahwa cahaya lampu di jendela pavilion mumil itu telah tertutup oleh dua sosok bayangan. Bayangan satunya ramping dan indah dipandang, Yuan Zixia. Tapi yang seorang lagi? Bayangan kedua orang itu cukup jauh, tapi tampaknya begitu dekat. Apakah mereka sedang membicarakan sesuatu? Chuan Muda ZHU, Zhao Ye I Dao, Mia O Saotian, Kuda Putih Zeng San, dan ketiga orang anggota perkumpulan Naga Hijau semuanya berada di lantai pertama dalam bangunan itu. Lalu siapa yang berada di pavilion? Bai Ye U Jing menggenggam pedangnya erat-erat, tangannya terasa lebih dingin daripada gagang pedang itu. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus naik ke atas atau tidak. Bapempat, mayat yang kaku. Malam itu bukanlah malam yang tidak pernah berakhir. Angin membawa berita bahwa fajar telah menjelang. Udara pun terasa lebih menyegarkan dan dingin. Bai Ye U Jing berdiri dengan tenang dalam tiupan angin dingin. Dia berharap, semakin dingin hembusan angin itu, semakin jernih pula pikirannya. Ketika berusia 13 tahun, dia sudah mulai mengembara di dunia Kang Ou. Kejadian itu sudah berlalu 14 tahun. Selama 14 tahun ini, dia selalu berpikiran jernih, karena itu dia tetap bisa hidup sampai sekarang. Mengingat pengalaman, serangan dan bahaya apa saja yang pernah dia alami dulu, jika dia ingin tetap hidup, hal itu tidak akan gampang. Sang Dewa membawa kuterbang tinggi, hingga mencapai keabadian, di dalam hatinya, dia sedang menyeringai. Dia telah mendengar cerita tentang dirinya di dunia persilatan. Dia merasa saat ini persis seperti dalam cerita itu. Dia membutuhkan otaknya tetap bekerja, sambil terus menjaga ketenangan dirinya. Sekarang dia harus tenang. Di jendela, salah satu bayangan itu tampak berjalan mendekat. Dia tidak mau menduga-duga siapa orang ini, karena dia tidak ingin mencurigai temannya sendiri. Ksiaofang adalah temannya. Karena orang-orang lainnya semua berada di lantai satu, siapa lagi yang berada di dalam pavilion itu selain Fang Longxiang. Ksiaofang juga seorang laki-laki yang menarik. Mungkin dia memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melindunginya dibandingkan dengan dirinya. Jika si dia pergi ke pelukan ksiaofang, dia juga tidak perlu sedih. Karena di antara mereka memang tidak ada kontraker tulis. Jika keadaan berbalik arah, walau cuma sedikit, tidaklah perlu terlalu dikhawatirkan. Baye Ujing menghembuskan napas panjang dan memaksakan dirinya untuk tidak lagi memikirkan urusan ini. Tapi hatinya seperti tertusuk jarum, tertusuk amat dalam. Dia memutuskan untuk melangkah pergi. Memang, pergi jauh adalah tindakan yang bagus, karena tidak ada hal di dunia ini yang perlu dipikirkan begitu bersungguh-sungguh. Dia pelan-pelan membalikan badannya. Tapi saat itulah tiba-tiba ia mendengar suara jeritan kaget Yuan Ziksia. Terkandung perasaan terkejut dan takut dalam jeritan itu, seperti suara seseorang yang melihat ular berbisa. Baye Ujing segera melesat seperti anak panah ke pavilion itu, dan berak, ia telah mendobrak daun jendela. Di dalam kamar memang ada dua orang manusia. Wajah Yuan Ziksia benar-benar pucat, bahkan tampak lebih ketakutan daripada cuma melihat ular berbisa. Dia sedang memandang orang di seberangnya. Orang ini memang lebih menakutkan daripada ular berbisa. Rambutnya panjang menyeramkan, tubuhnya kaku kejang, wajahnya bersimbah darah, dia amat mirip dengan sesosok mayat hidup. Orang ini bukan Xiaofang. Untuk sesaat Baye Ujing benar-benar merasa menyesal di dalam hatinya. Seharusnya dia tidak mencurigai sahabatnya itu. Tapi sekarang bukanlah waktunya untuk merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Dia baru saja menerobos masuk lewat jendela ketika mayat itu mengayunkan sebuah camuk ke arahnya. Ujung camuk itu seperti ular yang bernyawa. Bergerak dengan amat cepat. Kungfu mayat ini ternyata tidak kalah dibandingkan dengan jago-jago ternama di dunia Kang Ou. Tubuh Baye Ujing melayang tinggi, tapi dia juga tidak bisa mundur. Agaknya dia tak akan mampu mengelakkan serangan itu, camuk itu sudah hampir membelit tenggorokannya. Tapi tidak seorang pun di dunia ini yang mampu melilitkan camuk di tenggorokannya. Ketika tangannya diangkat, segera sarung pedangnya terbelit rat-rat oleh camuk yang panjang itu. Tangannya yang lain telah menghunus pedang itu dengan kecepatan seperti kilat. Sinar pedang berwarna perak, berkilauan begitu terangnya sehingga orang hampir tidak bisa membuka matanya. Dengan jari kaki menotol di ambang jendela, sinar pedang yang berwarna keperak-perakan itu telah menusuk ke arah mayat tersebut. Cambuk mayat itu telah melepaskan belitannya dan ditarik kembali karena tidak berhasil dalam serangannya. Tapi hawa dingin terasa menggigit ketika bintik-bintik bintang yang dingin memenuhi angkasa, seperti hujan badai yang menerjang ke arah Baye Ujing. Sinar pedang Baye Ujing bergerak ke sana kemari, bintik-bintik bintang yang dingin itu tiba-tiba lenyap dari angkasa. Tapi saat itu mayat tadi telah bergerak cepat ke arah jendela. Bagaimana mungkin Baye Ujing melepaskannya pergi? Ia melirik kesekelilingnya, sudut matanya menangkap sosok tubuh Yuan Zixia yang sudah pingsan karena ketakutan. Mengingat orang-orang yang berada di lantai bawah, dia tidak boleh membiarkan gadis itu sendirian di sini. Apakah dia harus mengejar? Atau tidak? Sejenak dia merasa sulit untuk memutuskan. Untunglah tiba-tiba dia mendengar suara Xiaofang, Apa yang terjadi ku serahkan dia, ucapannya belum selesai tapi orangnya telah melesat keluar lewat jendela seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Siapa sangka, walaupun tubuh mayat tadi kaku seperti kayu, gerakannya ternyata cepat seperti meteor. Ketika Baye Ujing menjawab pertanyaan Xiaofang tadi, tubuhnya telah melesat keluar sejauh 70-80 kaki. Tapi bayangan mayat tadi pun sudah melayang pergi secepat kilat. Baye Ujing mengejarnya, tapi dia telah menghilang. Suara kokok ayam jantan terdengar bergema di kejauhan. Apakah dia benar-benar sesosok mayat hidup? Saat ayam jantan berkokok, maka dia pun menghilang secara gaib. Di timur mulai muncul warna langit yang kebiru-biruan, cakra wala pandangan pun mulai tampak. Di sekeliling halaman yang luas itu terdapat hutan yang jauhnya kira-kira 300 kaki. Tidak mungkin ada yang mampu menempuh jarak 300-400 kaki dalam sekejap mata. Bahkan orang nomor satu dalam ilmu ginkang di jaman dulu, Syuk Siang Si, tidak mempunyai kemampuan seperti ini. Angin berhembus semakin dingin. Baye Ujing berdiri di atas tanah yang agak tinggi, berpikir dengan tenang. Tiba-tiba dia melompat pergi. Di lantai bawah bangunan itu ada empat buah kamar. Kamar ketiga adalah tempat di mana Miao Sao Tian tinggal. Sekarang kamar itu amat sepi, semua lampu telah dipadamkan. Di kamar kedua terdapat lampu yang menyala. Dalam sinar lampu yang suram, sosok tubuh seseorang tampak membayang di jendela. Melihat bentuk tubuhnya, mungkin dia adalah perempuan tua bungkuk yang kemarin menangis terseduh-seduh itu. Dia jelas sedang berduka karena kematian anggota keluarganya. Mungkin itulah sebabnya sejak malam tadi dia tidak bisa tidur. Mungkin dia bukan berkabung karena kematian orang lain, tapi sedang sedih memikirkan nasibnya sendiri. Bila orang sudah tua, dia tentu sangat sensitif dan amat takut pada kematian. Bayi Ye Ujing berdiri di luar jendela, mengawasi perempuan tua itu dengan tenang. Tak terasa dia pun menghela nafas dengan lembut. Anehnya, bila seseorang sedang berduka, perasaannya biasanya malah lebih tajam. Dari dalam kamar segera ada orang yang bertanya, siapa itu aku, siapakah sebelum Bayi Ye Ujing menjawab, pintu sudah dibuka. Perempuan tua ubanan itu, dengan tangan di pintu dan punggungnya yang bungkuk di belakangnya, berdiri di ambang pintu. Dia tampak curiga dan sorot matanya membayangkan perasaan benci. Dia bertanya, siapa kau? Apa yang kau inginkan Bayi Ye Ujing bimbang sebentar, lalu dia berkata, tadi ada orang yang agaknya lari ke arah sini. Aku tak tahu apakah dia telah mengejutkan nyonya atau yang lain-lainnya sorot mati benci di mata perempuan itu semakin terlihat jelas, ada orang kes ini? Ini kan sudah sangat larut. Di mana orang itu, apakah kau bukan sedang berkhayal Bayi Ye Ujing tau suasana hati perempuan ini sedang tidak baik, karena itu pula perasaan bencinya itu timbul. Ia lalu tersenyum dan berkata, mungkin aku yang keliru, maaf, dia pun tidak berkata apa-apa lagi. Ia menjurah dan membalikan badan untuk pergi ke halaman. Detik itu terasa sangat lama, dia seolah-olah sudah merasa teramat letih. Saat itulah dia mendengar bunyi beruk. Perempuan tua itu, karena lelahnya, wajahnya sudah menjadi pucat dan kehijauan karena terlalu banyak berduka. Dia seperti sebuah kotak yang penuh berisi mesiu. Tiba-tiba kotak itu meledak dan dia pun perjungkal roboh. Bayi Ye Ujing melayang balik untuk memapahnya. Nadinya masih berdenyut, dan dia pun masih bernapas. Cuma napasnya sudah amat lemah. Bayi Ye Ujing menghembuskan napas karena lengga. Dia segera memberikan pertolongan pertama. Setelah sekian lama, wajahnya yang pucat mulai memerah. Benyut nadinya pun pelan-pelan kembali normal. Tapi metu dan mulutnya masih tertutup. Sudut mulutnya tidak henti-hentinya mengeluarkan air liur. Bayi Ye Ujing berkata dengan lembut, nyonya, bangunlah. Perempuan tua itu tiba-tiba menghela napas panjang, matanya pun terbuka. Dia lalu menatap Bayi Ye Ujing, tapi agaknya dia seperti tidak melihat apa-apa. Bayi Ye Ujing berkata, tak apa-apa. Asal kau berbaring sejenak, segalanya akan baik-baik saja, perempuan tua itu menarik napas dengan susah payah. Dia berkata, kau pergilah. Kau tidak usah memperdulikanku, dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Bayi Ye Ujing meninggalkannya begitu saja? Dia tidak bisa menghindar dari kesulitan dan segera membawanya ke dalam. Mungkin inilah pertama kalinya dia membopong seorang wanita yang usianya lebih dari 30 tahun. Peti mati itu berada di dalam kamar, meja persegi empat dipenuhi oleh uang kertas, dengan dua batang lilin bundar dan tiga buah dupa harum. Asap dupa mengepul di udara, sinar lilin tampak suram, seluruh kamar itu dipenuhi perasaan muram yang tebal. Tubuh bocah tadi tampak meringkuk di atas meja, seperti sesosok mayat yang sedang tidur. Bila seorang bocah sedang beristirahat, walau langit runtuh pun tidak akan sangat sulit untuk terbangun. Bayi Ye Ujing merasa ragu. Dia tidak tahu di mana dia harus membaringkan perempuan tua ini. Tiba-tiba tubuh perempuan tua itu bergerak dalam pelukannya, dua buah tangannya yang kurus seperti cekar telah menjepit tenggorokannya. Gerakannya bukan cuma cepat, tapi juga penuh tenaga. Napas Bayi Ye Ujing segera berhenti, bola matanya seperti akan melompat keluar dari kelopaknya. Pedangnya tadi telah disisipkan diikat pinggang. Saat ini, seandainya pun dia bisa memegang gagang pedang itu, dia tidak punya tenaga untuk menghunusnya. Wajah perempuan tua itu memperlihatkan seringai seperti iblis. Wajah tua yang sedih dan letih tadi tiba-tiba berubah menjadi wajah serigala yang jahat. Jari-jarinya pelan-pelan menjepit semakin kuat. Dia menyeringai seperti iblis sambil berkata, pedang abadi, kau matilah, dia baru saja menyelesaikan ucapannya, ketika tiba-tiba dia merasakan sebuah benda yang dingin seperti es menyentuh rusuknya. Itulah gagang sebuah pedang. Dia kembali memandang wajah Bayi Ye Ujing. Di wajah itu sama sekali tak ada perasaan takut, tapi malah tersungging sebuah senyuman. Tiba-tiba dia merasakan jepitannya seperti bukan sedang mencekik leher orang, tapi kulit tular yang lunak. Lalu terasa sebuah perasaan sakit yang teramat sangat, yang menyebabkan jepitan ke-10 jarinya pelan-pelan mengendur. Pedang itu telah berada di tangan Bayi Ye Ujing. Ujung pedang menusuk-rusuknya, darahnya pun merembes keluar, menodai pakaian yang baru saja dia ganti. Bayi Ye Ujing memandangnya, tersenyum dan berkata, aktingmu memang bagus. Sayangnya kau tidak bisa menyembunyikan kebenaran dariku. Meta perempuan tua itu memperlihatkan perasaan takut. Dengan gemetar dia berkata, kau, kau sudah tahu Bayi Ye Ujing berkata sambil tersenyum, seorang perempuan yang sudah tua, tentu tidak bisa terbangun begitu cepatnya. Dia juga tidak mungkin begitu berat, pedang yang berkilauan itu lalu menyikap segumpal rambutnya. Di bawah rambut ubanan itu, rambutnya ternyata masih hitam pekat dan halus seperti sutra. Perempuan tua itu menarik nafas dan berkata, bagaimana kau bisa tahu tentang seluk-beluk seorang perempuan tua Bayi Ujing berkata, Tentu saja aku tahu, tentu saja dia tahu, sudah terlalu banyak perempuan yang pernah dipeluk olehnya. Ketika dia membopong perempuan ini, dia segera tahu bahwa usia perempuan ini tidak akan lebih dari 35 tahun. Otot-otot seorang perempuan tua tentu sudah lemah, tulang-tulangnya pun juga ringan. Seorang perempuan berusia 35 tahun, jika ia merawat dirinya, tulang-tulang tubuhnya tentu akan tetap plastis. Perempuan tua itu berkata, sekarang apa yang kau inginkan Bayi Ujing berkata, harus kulihat dulu dirimu. Perempuan tua itu berkata, melihat diriku Bayi Ujing berkata, kulihat dulu apakah kau orang yang patuh. Perempuan tua itu berkata, aku selalu patuh, sorot matanya tiba-tiba memperlihatkan ekspresi yang memikat dan mempesona. Dia menggosok-gosokkan tangan di wajahnya, dan semacam debu pun seperti rontok dari wajahnya. Seraut wajah yang matang, cantik dan molek pun segera muncul. Bayi Ujing menghela nafas dan berkata, kau memang masih belum tua. Perempuan itu tersenyum memikat dan berkata, siapa bilang aku sudah tua tangannya beralih ke kancing bajunya, sebelum dia pelan-pelan melepaskan bajunya. Di balik pakaian itu terdapat tubuh yang padat, lunak, matang dan menarik. Bayi Ujing menatap dadanya. Dua buah puting di dada itu sudah sangat mengeras. Wanita itu menggigit bibirnya dan berkata dengan suara yang lembut, sekarang kau bisa melihat, aku orang yang selalu penurut, bayi Ujing hanya bisa mengakuinya. Perempuan itu tersenyum menawan dan berkata, aku bisa melihat bahwa kau adalah orang yang berpengalaman. Mengapa kau cuma berdiri di situ seperti anak kecil bayi Ujing berkata, kau ingin melakukannya di sini. Perempuan itu tersenyum memikat dan berkata, apa kurangnya tempat ini? Hantu tua itu sudah mati, bajingan kecil itu sudah tidur seperti mayat. Asal kau tutup pintu itu, pintu masih terbuka. Tatapan bayi Ujing masih tertuju ke wajah perempuan itu. Tiba-tiba bocah yang tidur seperti mayat itu melompat bangkit. Dia bangkit dengan cepat dan melemparkan sepuluh buah bintik bintang. Bocah itu bertindak tak terduga-duga dan juga begitu cepat. Yang paling menakutkan, tentu saja tidak ada yang bisa menduga kalau seorang bocah akan bertindak begitu keji, apalagi bayi Ujing sedang menghadapi seorang perempuan telanjang. Di dunia ini tidak ada yang bisa menarik perhatian seorang laki-laki seperti seorang perempuan cantik yang telanjang bulat. Senjata rahasia yang disebarkan itu tentu saja sangat mematikan. Tapi bayi Ujing agaknya sudah memperhitungkan hal ini. Dengan sebuah kibasan pedang, senjata-senjata rahasia yang mematikan itu telah lenyap dari pandangan. Perempuan itu mengertakan giginya dan berkata dengan geram, Anak yang baik, perempuan tua ini akan membantumu. Bocah itu melompat dan secara tak diduga-duga mengeluarkan dua bilah pisau yang runcing dari balik bantal. Yang satu dia lemparkan pada perempuan itu. Dua bilah pisau yang runcing segera melesat seperti kilat ke arah bayi Ujing. Saat itulah tutup peti tadi tiba-tiba terangkat, Sebuah cambuk meliuk keluar seperti ular berbisa, meluncur ke arah pinggang bayi Ujing. Serangan cambuk ini benar-benar mematikan. Pinggang bayi Ujing terancam oleh cambuk, Sementara dua bilah pisau bergerak dengan cepat ke arahnya. Dia benar-benar tidak diberi kesempatan untuk menghindar. Tapi dia tidak menghindar, dia malah menyambut pisau-pisau itu. Orang di dalam peti mati itu membawa angin tenaga yang kuat luar biasa ketika dia bergerak. Ternyata dia adalah mayat yang menghilang tadi. Perempuan tadi melihat kedua bilah pisau itu menusuk ke tubuh bayi Ujing, Siapa tahu tiba-tiba terjadi keajaiban. Pisau-pisau itu seperti berhasil menembus kulit dagingnya, Tapi tiba-tiba terjatuh ke lantai. Dan mendadak mulut perempuan dan bocah itu sudah berlumuran darah. Pedang bayi Ujing adalah keajaibannya. Sinar pedang berkilauan, merontokkan dua bilah pisau yang dilemparkan kedua orang itu. Pada saat yang bersamaan, pedang itu bergerak lagi untuk memotong cambuk panjang itu. Mayat itu semula berusaha untuk menarik kembali cambuknya. Ketika cambuk putus, dia segera kehilangan keseimbangannya. Dia pun terpental menabrak daun jendela. Bocah dan perempuan itu berteriak dengan terkejut. Bayi Ujing mengetpalkan tinjunya dan pada saat yang tepat berhasil memukul perut bocah itu. Dalam suasana gelap, si bocah merasa kesakitan dan akhirnya jatuh pingsan. Wajah perempuan itu penuh dengan rasa takut. Dia membalikan badannya untuk melarikan diri. Baru saja tubuhnya bergerak, gagang pedang bayi Ujing telah memukul kepalanya, dia pun jatuh pingsan lebih cepat daripada si bocah. Mayat tadi berdiri membelakangi jendela. Dia menatap bayi Ujing dengan sorot metu ketakutan. Dia hampir tidak percaya kalau dia tidak melihat sendiri bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang yang gerakannya begitu cepat. Bayi Ujing juga sedang memandangnya dengan dingin dan berkata, kenapa kau tidak lari? Mayat itu tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata, aku tidak mengganggumu, kenapa aku harus lari? Bayi Ujing berkata, memang kau tidak menggangguku. Kau cuma menginginkan nyawaku. Mayat itu berkata, hal itu terjadi karena kau yang memaksa kami. Bayi Ujing berkata, oh mayat itu berkata, yang ku inginkan cuma benda yang ditipu perempuan itu dariku. Bayi Ujing mengerutkan kening dan berkata, benda apa yang ditipunya darimu mayat itu berkata, sebuah petara hasia. Bayi Ujing berkata, sebuah petara hasia. Petara hasia apa? Petara hasia harta karun mayat itu berkata, bukan, Bayi Ujing berkata, bukan mayat itu berkata, peta itu sendiri merupakan harta yang terkubur. Siapapun yang mempunyai peta ini, dia bukan cuma menjadi orang terkaya di dunia, tapi juga orang yang paling tangguh di dunia ini. Bayi Ujing berkata, kenapa begitu mayat itu berkata, kau tidak perlu bertanya kenapa. Asal kau lepaskan aku, aku akan membantumu untuk menemukan peta ini, Bayi Ujing berkata, oh, mayat itu berkata pula, aku hanya tahu peta itu ada padanya, Bayi Ujing merasa berimbang. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, karena peta itu ada padanya, kenapa aku membutuhkan bantuanmu untuk menemukannya? Mayat itu berkata, karena dia tidak akan memberitahukan hal sebenarnya kepadamu. Dia tidak akan memberitahukannya pada siapapun. Tapi aku bukan hanya tahu rahasianya, tapi juga tahu, suaranya tiba-tiba berhenti dengan sekonyong-konyong. Sepasang gaetan besi tiba-tiba masuk lewat jendela. Tenggorokannya tiba-tiba terjepit oleh gaetan itu tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Matanya melotot, darah pun mengalir dari sudut matanya yang terbuka. Lalu seluruh tubuhnya pun lulai, seperti pohon yang melayu. Jika orang tidak melihat dengan metu kepala sendiri, dia tentu tidak akan mengetahui betapa menakutkannya situasi seperti ini. Sekali saja melihatnya, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Bai Ye U Jing merasakan perutnya seperti berontak. Dia harus menahan diri untuk tidak muntah. Dia menatap Fang Long Siang yang pelan-pelan memasuki kamar itu dalam pakaian sutra putih seperti salju. Dia lalu mengusap darah dari gaetan besinya. Bai Ye U Jing berkata dengan tenang, seharusnya kau tidak membunuhnya. Fang Long Siang tersenyum dan berkata, mengapa kau tidak melihat tangannya mayat itu sudah roboh ke lantai, tapi kedua tangannya tetap menggenggam sesuatu dengan erat. Fang Long Siang berkata dengan enteng, kau kira dia benar-benar sedang berbicara denganmu. Jika aku tidak membunuhnya, aku khawatir kau sudah berubah menjadi sarang lebah. Fang Long Siang menggunakan gaetan besinya untuk membuka tangan itu. Tangan itu pun akhirnya terbuka, penuh dengan senjata rahasia. Di dalam genggaman tangan itu ada empat macam senjata rahasia yang berbeda. Fang Long Siang berkata, aku tahu pedang abadimu adalah musuh utama senjata rahasia. Tapi apa kau tahu kenapa aku tetap merasa tidak aman? Bai Ye U Jing berkata, kenapa Fang Long Siang berkata, karena aku juga tahu senjata rahasia orang ini amat jarang meleset dari sasarannya. Bai Ye U Jing berkata, siapa dia Fang Long Siang berkata, ahli senjata rahasia nomor satu dari sebelah selatan sungai Yangtse, Gong Sun Jing. Bai Ye U Jing berkata, Gong Sun Jing dari perkumpulan naga hijau Fang Long Siang berkata, benar, Bai Ye U Jing menghela nafas dan berkata, tapi seharusnya kau tidak membunuhnya begitu cepat. Fang Long Siang berkata, mengapa Bai Ye U Jing berkata, ada banyak pertanyaan yang hendak kuajukan padanya, Fang Long Siang berkata, kau boleh bertanya padaku, dia lalu melangkah masuk. Memandang ke sekelilingnya untuk memeriksa keadaan. Dia melihat perempuan itu dan menghela nafas, aku tidak tahu kalau Gong Sun Jing bukan hanya paham senjata rahasia, tapi juga amat paham kera memilih perempuan. Bai Ye U Jing berkata, ini adalah perempuan miliknya Fang Long Siang berkata, ini adalah istrinya. Bai Ye U Jing berkata, bocah itu putranya Fang Long Siang tersenyum dan berkata, bocah, kau benar-benar mengira dia masih bocah. Bai Ye U Jing berkata, memangnya bukan Fang Long Siang berkata, usia bocah ini setidaknya 10 tahun lebih tua darimu, dia menggunakan kakinya untuk menemdang wajah bocah itu dan semacam debuk pun rontok dari wajahnya. Tak disangka-sangka, ternyata muncul kerut-kerutan di wajah bocah itu. Fang Long Siang berkata, orang ini dijuluki si paku beracun. Dia telah berlatih kungfu sejak lahir. Dia juga pengikut setia Gong Sun Jing, tak terasa Bai Ye U Jing pun menghela nafas. Dia lalu berkata sambil tersenyum getir, orang mati ternyata bukan orang mati, bocah bukan bocah, perempuan tua bukan perempuan tua. Semua ini benar-benar menakjubkan. Fang Long Siang berkata dengan enteng, bila kau bertemu peristiwa menakjubkan seperti ini lagi, kau akan mati. Bai Ye U Jing berkata, pengaruh perkumpulan Naga Hijau sudah tersebar ke seluruh dunia. Mengapa orang perkumpulan Naga Hijau ini bertindak begitu rahasia? Fang Long Siang berkata, karena yang berusaha mereka hindari justru adalah perkumpulan Naga Hijau. Bai Ye U Jing berkata, kenapa begitu Fang Long Siang berkata? Karena Gong Sun Jing telah membuat malu perkumpulan Naga Hijau. Bai Ye U Jing berkata, urusan apa itu Fang Long Siang berkata? Benda yang sangat penting itu diperdaya orang dari tangannya. Dia tentu saja tahu bagaimana kebiasaan perkumpulan Naga Hijau. Bai Ye U Jing berkata, karena itu dia lalu menyaruh bersama istri dan pengikutnya ini. Mereka berusaha mendapatkan kembali benda itu secara diam-diam. Fang Long Siang berkata, Benar, Bai Ye U Jing berkata, bagaimana kau tahu tentang urusan ini? Fang Long Siang tersenyum dan berkata, kau sudah lupa siapa aku? Bai Ye U Jing berkata, benda itu benar-benar ada pada Yuan Zixia. Fang Long Siang berkata, ini harus kau tanyakan sendiri padanya. Bai Ye U Jing berkata, di mana dia Bai Ye U Jing segera pergi keluar? Fang Long Siang mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba sebuah gaotan besi mengiris tangannya, pedang abadi pun jatuh berdempting. Setelah itu, gaotan besi itu seperti tinju besi yang memukul jalan darah Bai Ye U Jing di bawah pinggangnya. Sinar keliling bergoyang-goyang, seluruh kamar itu seperti bergoyang-goyang. Bai Ye U Jing tidak membuka matanya, tapi dia merasakan sebuah gaotan besi sedingin es menggelitik penggorokannya. Akhirnya dia bangun. Mungkin dia tidak ingin bangun kembali, karena dia benar-benar tidak mau melihat muka Fang Long Siang lagi. Wajah yang amat luar biasa itu sekarang tampak sangat jelek. Wajah itu sedang tersenyum padanya. Dia berkata, kau tentu tidak menduga Bai Ye U Jing berkata, aku memang tidak menduga, karena aku selalu memandang dirimu sebagai sahabatku. Dia tetap berusaha memasang wajah yang tenang, karena dia sudah kalah. Kenapa dia harus bersikap ke kanak-kanakan? Fang Long Siang tersenyum dan berkata, siapa bilang aku bukan sahabatmu, aku selalu menjadi sahabatmu. Bai Ye U Jing berkata, sekarang Fang Long Siang berkata, sekarang hal itu tergantung padamu. Bai Ye U Jing berkata, jika aku tidak menurut Fang Long Siang berkata, kau bisa tunduk sedikit. Bai Ye U Jing berkata, jika aku tetap tidak menurut Fang Long Siang tiba-tiba menghela nafas panjang. Dia menatap gaotan besi di tangannya dan pelan-pelan berkata, aku orang yang cacat, orang cacat biasanya sukar untuk terjun ke dunia kangong. Jika aku tidak punya dukungan yang sangat kuat, walaupun aku tidak mau terima, aku tak akan dapat hidup dengan nyaman. Bai Ye U Jing berkata, siapa yang mendukungmu? Fang Long Siang berkata, kau tidak bisa menebaknya. Bai Ye U Jing akhirnya paham dan berkata sambil tersenyum pahit, jadi kau juga anggota perkumpulan Naga Hijau. Fang Long Siang berkata, kepala cabang perkumpulan Naga Hijau. Bai Ye U Jing berkata, tempat ini juga merupakan cabang perkumpulan Naga Hijau. Fang Long Siang menghela nafas, aku tahu lambat laun pikiranmu akan jernih. kau adalah orang yang cerdas. Bai Ye U Jing merasa seperti menelan pil yang pahit tapi tidak bisa meludahkannya keluar. Fang Long Siang berkata, tiga tahun yang lalu, aku juga berada dalam posisi yang sama. Aku tergeletak di sebuah tempat, dengan beberapa orang menodongkan pisau ke tenggorokanku. Bai Ye U Jing berkata, karena itu kau lantas masuk perkumpulan Naga Hijau? kau tidak bisa menghindarkannya. Fang Long Siang berkata, orang itu memang tidak memaksaku masuk perkumpulan Naga Hijau. Dia memberiku dua macam pilihan. Bai Ye U Jing berkata, dua pilihan seperti apa. Fang Long Siang berkata, yang satu adalah masuk peti mati, yang lain adalah masuk perkumpulan Naga Hijau. Bai Ye U Jing berkata, tentu saja kau memilih yang kedua. Fang Long Siang tersenyum dan berkata, aku ingin banyak orang yang memilih dengan kera yang sama sepertiku. Bai Ye U Jing berkata, itu bagus. Tidak ada yang bilang kau salah memilih. Fang Long Siang berkata, kita selalu bersahabat baik. Tentu saja aku memberimu setidaknya dua macam pilihan. Bai Ye U Jing berkata, terima kasih sudah mengatakannya, kau benar-benar teman yang baik. Fang Long Siang berkata, yang pertama tidak jauh-jauh, di dekatmu ada peti mati. Bai Ye U Jing berkata, peti mati ini terlalu tipis. Bagi orang yang begitu ternama seperti diriku, seharusnya kau paling tidak memberiku peti mati yang jauh lebih baik. Fang Long Siang berkata, tidak bisa. Ku jamin kau bisa berbaring di dalamnya, tapi tidak bisa membuat peti ini lebih tebal. gaetan besi di tangannya mulai bergerak. Sambil tersenyum dia berkata, tapi, beristirahat di atas ranjang selalu lebih enak daripada beristirahat di dalam peti mati. Kau pun boleh membawa perempuan itu ke atas ranjang, Bai Ye U Jing mengangguk dan berkata, itu benar. Cuma, bila sedang beristirahat di atas ranjang, aku tidak menginginkan perempuan. Fang Long Siang berkata, oh Bai Ye U Jing berkata, jika di atas ranjang ada seekor sapi telanjang, aku lebih suka beristirahat di dalam peti mati saja. Fang Long Siang berkata, kau tentu tidak menganggap nonayuan itu sebagai seekor sapi. Bai Ye U Jing berkata, dia memang bukan sapi, dia seorang pelacur. Fang Long Siang tersenyum dan berkata, menurut pendapatmu yang sejujurnya, katakanlah apa yang dia bilang itu benar, siapa yang mengira kalau seekor rubah tua seperti Gong Sun Jing pun akan terperdaya oleh pelacur itu. Bai Ye U Jing menghela nafas dan berkata, menurut pendapatku yang sejujurnya, aku benar. Benar sedikit bersimpati kepadanya. Fang Long Siang berkata, aku juga bersimpati kepadanya. Bai Ye U Jing berkata, karena itu kau membunuhnya. Fang Long Siang menghela nafas, jika aku tidak membunuhnya, mungkin gak akan mati sepuluh kali lebih mengerikan. Bai Ye U Jing berkata, oh, Fang Long Siang berkata, perkumpulan naga hijau mempunyai seratus macam care untuk menghukum orang seperti dia, tiap care akan membuatnya menyesali kenapa dia hidup di dunia ini. Bai Ye U Jing berkata, sebenarnya urusan memalukan apa yang telah diperbuatnya. Fang Long Siang bimbang sejenak sebelum berkata, pernahkah kau dengar tentang bulu merak raut muka Bai Ye U Jing segera berubah? Dia berkata, bulu merak dari perkampungan burung merak Fang Long Siang berkata, ternyata kau pernah mendengarnya, Bai Ye U Jing menghela nafas, di dunia Kang O, jika ada orang yang belum pernah mendengar kedua patah kata itu, dia mungkin belum pernah mendengar juga tentang pedang abadi. Fang Long Siang berkata sambil tersenyum, kau sangat rendah hati. Bai Ye U Jing juga tersenyum dan berkata, rendah hati adalah salah satu sifat baikku yang paling utama. Fang Long Siang berkata, oh, kau juga punya sifat baik lainnya. Bai Ye U Jing berkata, aku tidak berjudi, tidak minum, tidak ambisius, aku cuma punya satu masalah. Fang Long Siang berkata, masalah apa? Bai Ye U Jing berkata, aku suka berdusta. Tapi cuma satu kali sehari, Fang Long Siang berkata, hari ini kau belum berdusta sekalipun. Bai Ye U Jing berkata, belum, karena itu aku harus cepat-cepat berdusta sekarang, agar nanti tidak kehilangan kesempatan lagi. Dia tersenyum dan kemudian berkata, karena itu jika sekarang aku mengatakan sesuatu, sebaiknya kau tidak mempercayainya. Fang Long Siang berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak karena sudah mengingatkanku, tentu saja aku tidak akan mempercayainmu. Bai Ye U Jing berkata, jika aku katakan bahwa Gong Sun Jing yang tadi dibunuh olahmu telah hidup kembali, kau tentu tidak akan percaya padaku.